Pada tahun 2016 ini, pemerintah Provinsi Jambi mengalami pemangkasan dana bagi hasil atau DBH sebesar 171 miliar. Besarnya jumlah pemangkasan membuat pemerintah Provinsi Jambi akan meng-cross-check ulang pengajuan dana dari SKPD. Sekda Provinsi Jambi, Ridam Priskab, memastikan SKPD akan mendapatkan potongan yang besarannya sama. Ridam Priskab juga mengatakan pemerintah Provinsi Jambi telah mengirim surat edaran pemangkasan anggaran kepada SKPD. Ia berharap SKPD bisa memaklumi karena pemerintah pusat juga sedang mengalami defisit anggaran. Yang harus kita resualisasi dari SKPD juga kita susun. Sementara itu meskipun anggaran dipangkas pemerintah pusat, Wakil DPRD Provinsi Jambi, Zurman Manaf, meminta agar SKPD tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal. Anggaran yang tersedia itu harus maksimal. Terkurangi tetap harus maksimal pelayanan.